Kembali lagi bersama saya di video kali ini Saya ingin bahas bahwasannya Sang Ratu Adil sering menangis Di kesendirian Tidak ada orang yang tahu Bahwasannya dia sering menangis Padahal sosok Ratu Adil ini Terkenal sebagai sosok yang misterius dan legendaris Dan sosok Ratu Adil ini terkenal sebagai sosok yang tangguh Sosok yang luar biasa Tetapi dibalik ke misteriusannya Dibalik ketangguhannya Dibalik kekuatan dia Ternyata dibalik itu Dia memiliki hati yang lemah lembut Membagikan kapas putih yang halus dan lembut Hati dia yang begitu mudah untuk dinikmati Mudah untuk dibentuk Hatinya lembut bagikan kapas Dan ternyata di belakang layar Ratu Adil juga sering menangis sendirian Mungkin Ratu Adil itu mengira bahwa Bila mana orang lain mengetahui dia menangis Maka orang lain itu akan menganggap dia lemah Karena banyak orang beranggapan Bahwasannya orang yang menangis itu adalah Orang-orang yang lemah Maka dari itu Sang Ratu Adil tidak ingin dianggap lemah Maka dari itulah mungkin Alasan Sang Ratu Adil Kenapa dia menyembunyikan Tangisan tangisan dan tangisan dia Dia menyembunyikan segala ratapan Ratapan-ratapan-ratapan dia Dan sosok Ratu Adil ini pun Dia memiliki slogan Dia memiliki satu keyakinan Dia memiliki satu kepercayaan Yang pasti benar-benar Dia yakini dan dia percaya sepenuh hati Dimana saat-saat ini dia merasakan tangisan Dia merasakan rintihan Dia merasakan kesedihan Dia merasakan ratapan-ratapan Tapi suatu saat nanti Segala tangisan dia Ratapan dia Akan berubah menjadi Sukacita atas kemenangan dia Segala penderitaan dia pun akan berubah Menjadi kemenangan yang dasyat Karena apa Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala Para dewa itu selalu menyertai jalan Ratu Adil Ratu Adil akan berkemenangan Ratu Adil akan tetap kokoh Dan Ratu Adil pun juga percaya Suatu saat nanti yang namanya roda Itu selalu berputar Mungkin saat ini Ratu Adil itu Bila diibarkan roda Kedudukan Ratu Adil saat ini Mungkin masih di bawah Tapi ingat Suatu saat nanti Ratu Adil akan buktikan Kalau dia bisa bangkit Dia bisa berjaya Dia bisa menang atas hidup dia Dia bisa tunjukkan kepada mereka-mereka Yang dulunya Mencemooh, melecehkan, menggina Kepada dia Mereka-mereka yang dulunya Berbuat Zolim Berbuat Berbuat tidak senonoh Berbuat yang tidak baik kepada Ratu Adil Dan Ratu Adil akan tunjukkan Di mata mereka Bahwasannya Ratu Adil Tidak seburuk yang mereka kira Bahwasannya Ratu Adil Tidak sekotor yang mereka kira Bahwasannya Ratu Adil Tidak sebodoh dan tidak sejahat yang mereka kira Karena Ratu Adil ini adalah sosok yang sempurna Sosok yang tangguh Sosok yang berbudiluhur Sosok yang baik Dan pastinya Ratu Adil akan buktikan secara langsung Itu sekian Informasi dari saya Jangan lupa untuk selalu Like dan subscribe Nyalakan juga Lonceng notifikasinya Supaya kamu Mendapatkan video-video-video Dan video terbaru Dari channel ini Dan jangan lupa Berikan pendapat kamu di kolom komentar Karena pendapat kamu Siapa tahu Dari pendapat kamu Ada orang-orang Yang mendapatkan berkah Mendapatkan ilmu Mendapatkan berkat Dari komentar-komentar kamu Terima kasih saya ucapkan Karena sudah menonton video ini Sampai habis Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini